Intro UNODC atau United Nation Office on Drugs and Crime Badan PBB untuk Narkotika dan Kejahatan menetapkan tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti-Narkotika Internasional atau HANI Tahun ini peringatan HANI mengusung tema The Evidence is Clear, Invest in Prevention yang menitikberatkan pada pentingnya upaya preventif pencegahan dalam penanggulangan narkotika Hari Anti-Narkotika Internasional juga diperingati secara nasional oleh BNN termasuk juga BNNK Loksumawe ikut memperingati dengan melaksanakan Zoom Meeting di Aula Sekda Kota Loksumawe yang dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Loksumawe A. Hanan Selain itu tes urin bagi jajaran ASN juga dilakukan pada waktu yang sama semula akan dilakukan tes urin bagi seluruh ASN tetapi ada kendala teknis sehingga ke depannya akan dilakukan tes urin lagi bekerjasama dengan BNNK Loksumawe bagi ASN yang terindikasi positif narkoba akan diambil tindakan yang tegas bahkan pemecatan ini kita memperingati Hari Anti-Narkoba Internasional tahun 2024 ini adalah sebuah program kegiatan yang dilaksanakan secara nasional dan juga kita Kota Loksumawe ikut melaksanakan kegiatan peringatan hari tersebut pemerintah Kota Loksumawe mengapresiasi dan juga mendukung program pelaksanaan penanganan narkoba yang mana kegiatan ini sebagaimana kita tahu bisa merusak generasi muda kita kami pemerintah Kota Loksumawe bersama dengan Prof. Pimda dan BNN Kota Loksumawe yang siap melakukan solisasi memberikan pemahaman kepada masyarakat agar generasi kita yang akan datang menjadi lebih baik lebih paham tentang narkoba ini sendiri kita berencana kemarin memang akan melakukan seluruh ASN terutama kepada para kepala SKPK tapi karena keterbatasan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh mungkin nanti akan datang kita coba lihat koordinasi kembali dengan Kepala BNN terutama BNN Kota Loksumawe untuk kemungkinan bisa dilakukan secara menyeluruh untuk tes urin ini kita kalau misalnya terindikasi yang namanya terindikasi narkoba itu kan menjadi perhatian kita yang pertama kita memberikan tugas-tugas tanggung jawab itu harus disesuaikan dan bahkan sanksi yang terberat itu bisa diberhentikan dari satu sebuah negara sementara itu Kepala BNNK Loksumawe AKBP Werda Susetio mengungkapkan keprihatinannya bahwa Kota Loksumawe menjadi lokasi transit dan koordinasi para bandar narkoba dirinya akan berharap peran kampung dalam mengedukasi para generasi muda dan warga untuk melawan peredaran narkoba yang menyasar para generasi muda kita pun sudah sekarang ini sudah mau mapping memang ada daerah tertentu di Kota Loksumawe ini memang tempatnya mangkalnya mereka semua kita sudah melakukan pemetaan jaringan dan disitu semua disitu semua disitu tempat dan juga kami sinyalir juga bahwasannya Loksumawe tempatnya transitnya para bandar dan pengedan narkoba transitnya disini untuk konsolidasi untuk kumpulin mereka disini semua untuk mengatur jaringan-jaringan disini semua makanya inilah upaya kita kita gerakkan kampung supaya kampung ini mempunyai suatu kanun atau mungkin pakai kampung sehingga untuk meminimalisir untuk masalah para kolosanegulir masuk yang bertagang narkoba masuk bisa kita pinggirkan gitu ya makanya kami mendorong juga untuk kampung ini segera untuk bisa membuat suatu kanun dengan menerangkan hukum sanksi sosial dan merangkak untuk bisa kita meminimalisir masalah keredan narkoba ini jadi makanya sekarang ini yang paling efektif adalah upaya pencegahan tadi yang disampaikan oleh Bapak PJ Wali Kota betul sekali gimana cara kita harus memberikan edukasi memintarkan semua masyarakat kampung kalau seandainya mereka sudah pintar sudah tahu narkoba ini memang untuk menghancurkan otak untuk merusak akhlak dan moral kalau seandainya masyarakat sudah tahu otomatis narkoba akan pergi dilihat dengan sendirinya pada kesempatan itu diluncurkan juga jargon tolak narkoba oleh BNNK Luk Sumawe Luk Sumawe hayu tulak narkoba dari Luk Sumawe Deni Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!